Salah satu warung kaki lima yang menjual tengkleng di Jalan Kunir 5, Solo Baru, Grogol, Soekarjo, viral di media sosial beberapa hari terakhir. Warung ini mendapat rating buruk di internet lantaran dinilai ngeprok pembeli. Awal viralnya warung ini sebenarnya berawal dari sejumlah unggahan IG story yang dirangkum dan direpost salah satu akun anonim di Instagram. Tak selang lama rupanya akun anonim dengan follower yang cukup banyak seperti Solo Info hingga Jelajah Solo juga turut memperbincangkan hal yang sama. Akun Solo Info misalnya mengunggah komentar buruk di Google Rating namun dengan menyamarkan nama warung dan komentator tersebut. Meski begitu, di kolom komentar banyak netizen yang merujuk pada warung yang sama sebagaimana diperbincangkan akun lain. Rata-rata netizen mengeluhkan makanan yang disajikan selain harganya tidak masuk akal juga penyajian yang dinilai tak higienis. Dari sejumlah review diketahui para pembeli diminta membayar 100 ribu rupiah hingga 180 ribu rupiah untuk dua porsi nasi dan tengkleng komplit beserta minuman. Sejumlah warganet juga mengaku menjadi korban lantaran harga yang dipajang di depan warung tak sesuai dengan harga saat membayar. Solopos.com juga memperoleh informasi tersebut dan mendatangi warung tersebut pada Senin 6 Desember 2021. Solopos sempat berbincang dengan pedagang tengkleng yang viral di Solo Raya tersebut. Harsi, 55 tahun, mengaku tak mengetahui adanya respon buruk tersebut dari masyarakat yang pernah makan di warungnya. Ia hanya menyadari selama beberapa waktu terakhir warung tempatnya berjualan menjadi sepi pembeli. Harsi sendiri mengungkap sebenarnya harga yang diajukan normal. Kalau mau porsi kecil, ya harganya 15 ribu. Tapi pembeli sendiri yang meminta banyak sehingga harganya menjadi membengkak menjadi 100 ribuan rupiah. Harsi mengaku terkejut ketika mendengar kabar warung tengkleng miliknya viral karena respon buruk yang diberikan pembeli. Ia mengaku tak ada yang berdebat dengannya di warung setelah membayar. Terkait harga yang tidak sesuai dengan yang dipajang di banner warungnya, Harsi mengaku tidak bisa baca tulis. Sehingga ia kebingungan untuk mengubah harga yang terpampang di warungnya sesuai dengan yang ia jual sekarang. Harsi juga menampik testimoni sejumlah pelanggan yang menuding cara penyajian di warungnya yang tak higienis. Ia menyatakan warga yang memberikan respon tersebut hanya orang-orang yang tidak suka dengan usahanya. Terpisah, ketua paguyuban setia kawan PKL Solo Baru, Sudarsi, mengatakan Harsi tidak termasuk anggota paguyuban PKL setempat. Cerita tentang warung tengkleng milik Harsi yang viral tersebut menurutnya sudah lama ia dengar. Sudarsi juga mengaku sudah berupaya mengingatkan si penjual namun tak pernah didengar. Sudarsi berencana berkoordinasi dengan Pemkap Sukuarjo terkait kejadian viral tersebut. Ia khawatir hal tersebut dapat membuat pengunjung Solo Baru khususnya dari luar kota enggan untuk berwisata kuliner lantaran takut harganya yang ngeprok. Demikian dilaporkan wartawan Solo Post Chandra Mantovani. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.